Dalam setiap tahun saya harus memiliki dua karya Wah luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat podcast dimanapun Anda berada Kembali di Serambi Kota Barat Podcast Senang sekali rasanya saya, Anna Azlina Bisa bersama menemani sahabat semuanya Podcast kali ini mungkin agak berbeda dengan podcast yang sebelumnya Karena untuk edisi kali ini kita akan mencoba untuk membedah Untuk membahas suatu buku Dan tentunya saya tidak sendiri Saya ditemani oleh seorang penulis Dan beliau tidak hanya sekedar sebagai penulis Melainkan juga sebagai seorang guru Dan bahkan sudah berpredikat sebagai seorang guru yang berprestasi Nanti kita akan kulik lebih dalam Bagaimana kah kiat-kiat beliau dalam menulis Kemudian karya apa saja sih yang sudah beliau terbitkan atau dibukukan Kemudian motivasi apa yang membuat beliau selalu ingin menulis Oke Akan kita bahas Jadi jangan sampai ketinggalan untuk podcast kali ini Baik kita sampai langsung yuk ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ustaz Ustaz ini tak kenal maka tak sayang ya Jadi barangkali Ustaz bisa sampai dulu sahabat podcast yang ada di rumah Untuk yang melihat tayangan ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat podcast Rambi Kota Barat Yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan ini Dan pada bulan Ramadhan ya Podcast Rambi Kota Barat Mengundang saya Perkenalkan Nama saya Andi Arfianto Sebagai guru kelas 5 Di SD Muhammadiyah Program khusus Kota Barat Surakarta Sekaligus mendapat amanah menjadi wakil kepala sekolah di bidang serana-prasarana Begitu untuk perkenalannya Ustaz Ya terima kasih ya Ustaz Andi ya Baik sahabat podcast sudah kenal ya Jadi bintang tamu yang saat ini hadir di studio podcast itu adalah Ustaz Andi Arfianto Jadi beliau dipanggil dengan nama Ustaz Andi ya Biasanya kalau murid-murid itu menyebutnya Ustaz Andi Baik Ustaz Andi nih gimana nih kabarnya Ustaz Alhamdulillah luar biasa Allah Allah Semangat ya Ustaz ya Tetap semangat Harus semangat Tidak ada kata Menyerah atau tidak ada kata untuk beralasan Tetap harus semangat Apalagi bulan Ramadan ya Harus kita manfaatkan momentum yang luar biasa ini dengan hal-hal yang positif Apalagi ini sudah masuk di 10 hari terakhir ya Jadi kita senantiasa harus semaksimal mungkin untuk beribadah Untuk berjikir dalam momentum permatuan kali ini Tidak kita siasiakan Ya itu ya sahabat-sahabatnya catat ya Itu ya itu nasihat dari Ustaz Andi Baik Ustaz Andi sekarang sibuk apa ini? Alhamdulillah Ustazah Ini momentum yang luar biasa Walaupun dengan kondisi pandemi ya Tetap kita harus berusaha semaksimal mungkin berkarya Begitu Nah pada momentum ini Ada dua projek ya Yang sedang saya garap gitu ya Karena memang Saya mempunyai sebuah cita-cita Sebuah motivasi Dimana dalam setiap tahun saya harus memiliki dua karya Wah luar biasa Iya itu motivasi saya Yang pertama tentunya Dalam satu tahun itu harus punya karya buku Buku bebas lah seperti itu ya Buku bebas Kemudian yang kedua Mempunyai karya berupa pelitian tindakan kelas Karena sebagai seorang guru tentunya kan Banyak sekali problematika di dalam kelas Nah dengan kita meneliti Kita mencari solusi lah itu Kita bisa membuat projek sebuah penelitian tindakan kelas Nah dua hal itu yang menjadi motivasi saya atau cita-cita saya dalam setiap tahun Berharap bisa membuat itu Dan Alhamdulillah dalam kurun 3 tahun ini sudah bisa terlaksana Mudah-mudahan bisa terwujud untuk berkelanjutan Nah kemudian ini tadi terkait dengan kesibukan Alhamdulillah ini saya baru ada projek Dua projek dan mohon doanya Sedang berkolaborasi dengan teman-teman Membuat produk buku AKM AKM singkatan dari apa itu sir? AKM itu assessment kompetensi minimum Yang sekarang baru menjadi bagian dari penilaian Penilaian yang digulirkan dari pemerintah Terkait dengan apa namanya penilaian secara menyeluruh Begitu Nah ini sedang ada projek itu bersama teman-teman Untuk membuat soal-soal tentang AKM Yang nanti akan dibukan dan kerjasama dengan penerbit Kemudian yang kedua kesibukan yang kedua ini sedang Mohon doanya sahabat podcast ini sedang meracik Buku sudah beberapa chapter sudah selesai Terkait dengan ramadhan Jadi ramadhan ini mencoba saya tulis ya Nanti mudah-mudahan segera selesai Artinya selesai ramadhan Buku ramadhan saya selesai Sehingga nanti bisa sobat podcast bisa menikmati Mudah-mudahan itu yang sedang saya kerjakan Kesibukan itu Jadi targetnya banyak sekali ya Sobat podcast tadi mendengarkan sendiri ya Dan menariknya Saya tertarik dengan kata-kata Ustadz ya Satu tahun itu ingin bisa menerbitkan Dua buku Menghasilkan dua buku Dua karya Ya dua karya Sedangkan berarti ini Ustadz itu bisa dibilang Masih menjadi seorang penulis yang aktif ya Insya Allah sih Mau duanya Faktanya di lapangan itu Ustadz ya Memang banyak sekali penulis-penulis ya Nyatanya sudah tidak bisa aktif Karena mungkin ketidakmampuan dalam membagi waktu Antara berangkali menulis Kemudian pekerjaan Ya itu kan jadinya Kegiatan menulisnya jadi terhenti Nah bagaimana sih Ustadz Andi itu bisa membagi waktu Antara Saya harus bisa menulis Saya harus menulis Dengan kesibukan-kesibukan yang lain Yang sudah tadi Ustadz Andi jelaskan Iya Memang Sebagai Penulis ya Saya ya Jelannya Penulis pemula Dan memang bersemangat betul Karena pengalaman saya Ketika kita sudah menulis Terus berhenti lama Nanti akan berat gitu Untuk memulai lagi Nah makanya Saya berusaha untuk Ya paling tidak 5 menit lah 5 menit Untuk menulis Dan menulis itu tidak harus selesai dulu Kalau saya Saya tuliskan Apa namanya Kata-kata penting dulu Yang nantinya akan mengisi Di paragraf-paragraf Itu ditulis dimana itu Ustadz Kata-kata penting Saya langsung Saya tulis di laptop Kalau tidak bawa laptop Kalau tidak bawa laptop Saya tulis di HP Di HP dulu Sehingga Ketika saya Karena kan memang Kebanyakan yang saya tulis adalah Buku bebas ya Jadi ketika buku bebas itu Kita akan lebih mudah Untuk mengeksplor Berkait dengan pengalaman sehari-hari Berkait dengan temuan Apa yang kita lihat Dan itu menjadi value Maka kita bisa tulis Seperti itu Paling Paling daya 5 menit lah Kita buat kerangka-kerangka Nanti isinya ini Kita kembangkan Nanti Ketika sudah ada kerangka itu Paling tidak kan Nanti bisa kita mengingat lagi Kita kembangkan lagi Seperti itu Berarti ketika pas kita sudah dapat ide Itu jangan sampai kita biarkan ide itu hilang Gitu ya Ustadz Langsung kita tulis di catatan kecil Atau di HP Atau mungkin bisa di laptop ya Sahabat podcast Itu jadi siapa tahu dari Ide yang itu tadi Bisa menjadi berkembang Menjadi sebuah tulisan yang agak banyak Begitu ya Ustadz Betul sekali Ustadz Karena memang Saya seringnya Nurisnya di grup di WA Ustadz Apa Di WA Saya sering di WA Terutama WA ke istri saya Supaya nanti saya bisa Apa namanya Melihat lagi Saya copy lagi Saya lanjutkan lagi Saya kirim ke istri lagi Ketika saya sudah tidak ada Ide untuk melanjutkan Atau mungkin ada kegiatan Saya kirim ke WA istri Kemudian saya Ketika saya masih sudah lontar Saya buka lagi Saya copy lagi Saya tambahin lagi Seperti itu Bahkan ketika Di bis Kemudian di kereta Juga begitu Kita manfaatkan itu Ketika ada Wah ini bagus ini kita tulis Oh ini pengalaman momentum Ketika kita rekam Oh ini bagus sekali Contohnya misalkan Yang sedang saya amati itu Terkait dengan Menimba ilmu di bulan Ramadan Saya melihat beberapa Banyak sekali Banyak sekali Orang-orang itu Menginspirasi Salah satu contoh Penjual takjil Jadi Momentum bulan Ramadan Dengan identif dengan Penjual takjil Penjual takjil itu Luar biasa itu kan Jualnya cuma setahun sekali Tapi semangatnya luar biasa Kemudian ada lagi Berbagi ya Berbagi sedekah takjil Bahkan ada yang Langsung ke majin Ada mencari Tukang pecah Kemudian Di berbagai lampu merah Itu kan Sebuah Inspirasi Kalau bagi saya Itu kan hadirnya Setiap Bulan Ramadan Nah momen-momen yang itu Menurut saya itu value Nah itu yang sedang saya Garap di situ Dan itu Menurut saya tidak Kalau saya tidak bisa Langsung jadi Karena nanti Saya cermati lagi Ada kekurangan Ada tambahan Ada kata-kata yang Mungkin ngetiknya keliru Supaya Ia tidak Kesat-kesat Jadi pada intinya Saya buat podcast Sebagai seorang penulis Itu kita memang harus jeli Jadi mata kita itu Memang harus jeli Untuk melihat di sekitar Contohnya ada Ustaz Adi tadi Hanya dengan melihat Penjual takjir Itu bisa Dibuat menjadi sebuah tulisan Atau melihat Hirup pikuk Di kegiatan di masjid Itu mungkin bisa menjadi Sebuah tulisan ya Ustaz Karena itu momentum Yang Adanya di Momentum Ramadan Sambil mengingat Ketika Apalagi di kampung Di kampung itu kan Berbeda ketika Suasana Ramadan Itu Apa namanya Di hari akhir itu Kayak ada Sedekah dari Rumah-rumah itu Ada mengeluarkan Sebuah sedekah Itu Bangga sekali Waktu kecil Ustaz itu Momentum itu bisa kita Ulang kembali Kita Buat kalimat disitu Kan akan lebih menarik Ternyata tradisi di Klaten Tradisi di Mana kan berbeda Ternyata ada Tradisi seperti ini Di bulan Ramadan Itu kan Sebuah Kegiatan yang Sangat Menginstilasi Motivasi Tapi saya tertarik Tadi Ustaz Sudah Tadi sempat Menyampaikan Jadi ketika Ustaz itu Menulis Ditulis di HP Kemudian Dishare dulu Ke istri Berarti saya Terus berpikir Berarti HP istri itu Penuh Dengan Tulisan-tulisan Dari Ustaz Apa mungkin Sudah diwanti-wanti Kalau saya kirim Jangan dihapus dulu Atau bagaimana Itu Ustaz Betul Jadi Apa namanya Supaya kita Akan terus Apa Tulisan itu Tidak hilang Saya juga Sudah menyampaikan Dan itu juga Sudah paham Ketika Menuliskan Sebuah kalimat Kita share dulu Berarti ini sedang menulis Bahkan ketika Saya sedang On BA Istri saya Sedang menanyakan ke saya Kok gak dibalas-balas Obadi saya sedang menulis Jadi sehingga Komunikasi itu Sudah Sudah terinduh Ketika kok Kadang-kadang orang Beranggapan ketika Ini online BA-nya Tapi kok Sudah dibalas Apalagi Keluarga sendiri Ada apa Ternyata Kalau saya sudah memahami Obadi sedang menulis Sudah ada Sudah ada kemistri Jadi istri itu sudah tahu Jadi Oh suami saya itu Suka menulis Jadi istri sudah memahami Seperti itu ya Baik Sobat podcast Itu mungkin Trik-trik dari Ustadz Andi ya Bagaimana Ustadz Andi itu Bisa untuk menulis Ya Tadi Kita sudah tahu Jadi memang Kalau kita ingin menulis Memang banyak cara Bisa dengan Seperti Ustadz Andi tadi Jadi setiap kita melihat Suatu kejadian di luar Kita bisa Merenungkan Kita bisa Merenungkan Kemudian Oh ini bisa dibikin cerita apa sih Dan bisa Sobat podcast tulis di HP Atau mungkin di Buku-buku catatan kecil Atau mungkin Bisa di Laptop Ya Nah Ustadz Andi saya penasaran ini Sebenarnya Ada berapa buku sih yang sudah Ustadz Andi buat Untuk Untuk apa namanya Buku yang sudah Istilahnya sudah saya buat Dan sudah cetak Sekaligus sudah memiliki ISBN Itu tiga Ambilah tiga Itu yang Buku Solo Tapi kalau buku yang antologi Ya beberapa sudah Gabung dengan buku-buku yang lain Seperti itu Dan saya ini Sempat membaca Ya Ustadz Ya Judul bukunya Yaitu Berani memulai Ini ya Sahabat podcast Ini ciptaan Atau ditulis oleh Ustadz Andi Arfianto Nah kalau Saya baca Disini ya Ustadz Ini Ceritanya ini Dari kisah-kisah Kehidupan Sepertinya Jadi Ada berbagai Potongan-potongan Judul Ya ini Ada sekitar Lima puluh tiga Chapter ya Ada Lima puluh Tiga puluh lima Tiga puluh lima Judul yang dibuat oleh Ustadz Andi Mungkin Ustadz Andi Bisa dijelaskan Sebenarnya Buku ini tuh Berkisah tentang apa Ini Ustadz ya Iya Baik Betul sekali Lulus Ana ya Artinya Buku saya yang Perdana Yang pertama Yang berjudul Berani memulai Itu menjadi Produk pertama Dan memang Itu Motivasi saya Untuk memiliki Karya sebuah buku Dan Sebuah cita-cita Betapa Bangganya Ketika saya Nanti mempunyai Sebuah buku Begitu Itu yang menjadi Motivasi awal Kemudian Kemudiannya saya Mendapat Kesempatan Dari Sekolah Untuk Mengikuti Sebuah Kegiatan Lokal karya Membuat buku Begitu Menginap di Tawangmangu Selama tiga hari Dua malam Ternyata Disitu Pesetanya banyak Kemudian penyampaian materinya Juga sederhana Tapi mengena Dan alhamdulillah Disitu Muncul motivasi Yang luar biasa Pokoknya saya Target saya Pasti bisa Buat buku Nah Akhirnya Memang buku kan Banyak buku Buku pelajaran Buku pendidikan Kemudian Buku bebas Saya memilih Buku bebas Sehingga Buku bebas Itu saya tulis Terkait dengan Tadi Kegiatan-kegiatan Yang pernah saya alami Kemudian Saya melihat Sebuah Kegiatan Di Luar Sehingga Tetapi Ada nilai value Yang terdapat Pada Sebuah Kehidupan Disitu Nah Maka Saya membuat Buku dengan Sudul Berani memulai Artinya Saya berani Untuk Memulai Berkarya Maka Dengan Mungkin Itu tulisan Perdana saya Mengawali Untuk membuat Sebuah tulisan Untuk Memberhatikan diri Sehingga Insya Allah Orang lain Ketika membaca Oh Akan ada Motivasi Untuk Juga Pengen Menulis Karena Dengan Kesederhanaan Kalimat-kalimat Dari Paragraf Itu Ternyata Dengan Berkarya Yang sederhana Akan bisa Memulai Untuk Menulis Kan kita Tidak Apa namanya Tidak Memulai Dari yang Yang sudah Sempurna Yang susah Tapi dari Yang sederhana Untuk berani Memulai Dari yang sederhana Sehingga Dengan Kesederhanaan Iku Akan terbentuk Sebahkara Yang luar biasa Dari yang Buku pertama Akhirnya Ustaz Andi Bisa melahirkan Buku-buku yang lainnya Tentunya ya Ustaz Nah ini kan tadi Ustaz Andi Menyampaikan bahwa Ini adalah Buku pertama Pastinya ada Suka-duka Ya Ustaz Biasanya Buku pertama itu Lebih berkesan Itu Mungkin bisa diceritakan Ustaz Pengalamannya Buku pertama ini Suka-dukanya apa Ketika membuat Buku ini Ustaz Ya karena Memang Motivasi Muncul Pertama Dan sangat Mengebuk-buk Karena memang Apa ya Namanya Motivasi itu Kalau misalnya kan Terjaga terus Supaya apa yang menjadi Semangat itu Akan Apa Cita-citanya akan Bisa Tergabai Ketika Motivasi terus Muncul Nah memang itu Saya langsung Memutuskan Bahwasannya Pokoknya saya Sehari harus Jadi satu tulisan Sebelum jadi Satu tulisan Atau satu Chapter Pokoknya Tidak tidur dulu Sampai seperti itu Kalau ngantuk Ustaz Tetap Harus Tidak bisa tidur Terbayang Aku masih belum selesai Ini masih belum selesai Nah Bahkan Ide-ide itu Muncul di tengah malam Bahkan saya sampai jam 2 Seperti itu Pokoknya Sudah merasa Menjadi Sebuah kewajiban Satu hari Terus satu chapter Maka jam-jam Misalkan setelah Mengajar Misalkan pas Tidak mengoreksi Atau apa Kita mencoba Misalkan hari ini Membuat Satu chapter Pas senangan Kita juga ada tugas mengajar Setelah tugas mengajar Sudah longgar Kita menemukan ide Maka kita segera tulis Walaupun dalam bentuk Kerangka-kerangka dulu Nanti tinggal dikembangkan Nah Setelah dapat itu Senang Ketika dapat satu chapter Tema satu chapter Itu senang sekali Wah ini menarik Kita tulis Senang dan harus selesai Pada hari ini juga Ketika Sore tidak ada waktu Ya sudah nanti malam Nanti malam tidak ada waktu Sudah harus Dini hari harus selesai Berarti harus memotivasi diri Sehingga dengan semangat Satu hari harus jadi Satu chapter Alhamdulillah Bisa dapat 35 Chapter ya Berapa lama Membuatnya buku ini Ya 35 hari 35 hari Jadi memang Ada yang Apa namanya Sebelum subuh Karena masih ada Ini Ada yang Jumlah 12 malam Saya harus nulis Iya Karena memang Memotivasi Semangat Menulis itu Tinggi Dan pengen segera Memiliki Sebuah karya Berupa buku Masuk cepat Satu buku 35 hari Luar biasa Betul Itu Suka dukanya Baik Ustaz Ini mungkin Suatu pilihan Saya mau tanya Sama Ustaz Ustaz Kalau cinta Cinta dengan penulis Menulis itu cinta Suka Kalau guru Lebih suka Kalau misalnya Disuruh memilih Antara guru Dengan menjadi penulis Pilih mana Pilih menjadi Guru yang produktif Jadi guru Produktif Memiliki karya Guru produktif Yang juga menulis Jadi gak bisa Dipilih salah satu ini Iya ini Ustaz Kesehatan podcast Sebenarnya salah satu Tapi ternyata Emang gak bisa ya Karena memang Mungkin Kenapa itu Ustaz Kenapa gak bisa Dipilih salah satu Karena Ya Lebih banyak Ketika Kita Apa Memperoleh materi Itu juga dari Salah satunya Dari Mengajar itu Kayak buku saya Yang kedua Itu Pengalaman saya Sembilan tahun Selama Mengajar di kelas Dalam selama Selama 9 tahun itu Saya temakan Dalam sebuah buku Itu jadi buku Kemudian Buku yang ketiga Terkait dengan Penelian-penelitian Tindakan kelas Yang saya sudah memiliki 5 PTK Saya rangkum Jadi buku Dan kebetulan PTK yang saya lakukan itu Semua Mata pelajarannya adalah Matematika Sehingga nyambung Berarti Kalau dari sini Memang Konsen dari tulisan Ustadz Andi Lebih ke dunia pendidikan Rata-rata Tidak tertarik Untuk menulis Cerita tentang Petualangan Mungkin Atau mungkin Percintaan Belum Jadi memang Sobat Podcast Ustadz Andi Memang Konsennya Memang tulisannya Di dunia pendidikan Jadi beliau Memang cinta Dengan dunia Pendidikan Baik Ustadz Andi Mungkin bisa Sedikit diberikan Motivasi Untuk Apa namanya Sahabat-sahabat Podcast Yang ada di rumah Mungkin pesan Untuk sahabat Podcast Biar bisa Seperti Ustadz Andi Baik Terima kasih Ustadz Sahabat Podcast Dimangkut berada Terkait Dengan Tulis-menulis Kenapa Kok bisa Bisa menulis Itu Bukan Sebuah Kesulitan Menurut saya Karena memang Menulis itu Perlu dilatih Jadi bukan Sebuah Apa ya Pembawaan ya Tapi karena memang Perlu dilatih Ketika kita punya Kesempatan untuk Menulis Tidak usah malu Ketika kita Saya kira Sahabat-sahabat Pukas itu Menulisannya Lebih bagus-bagus Cuma karena mungkin Merasa Mindir mungkin Karena mungkin Merasa Saya harus sempurna Kalau sudah merasa Pengen sempurna dulu Nggak jadi Apa Sudah punya Kumpulan banyak Tinggal Disinkronkan saja Kemudian Menentukan sebuah Judul buku Itu udah jadi Bahkan Sekarang banyak sekali Buku-buku yang berjudul Kumpulan dari Puisi-puisi Itu sudah bisa Jadikan buku Seperti itu Itu kan Sebuah Semangat untuk Berkarya Menurut saya Apapun yang sudah Dihasilkan Apapun yang sudah Dicapai Dari sebelumnya Belum menjadi Sudah Itu adalah Sebuah prestasi Jadi prestasi itu Bukan harus Menerbitkan sebuah Buku Punya buku banyak Punya prestasi Lomba-lomba banyak Bukan Tapi apa yang sudah Kita lakukan sekarang Dan kemarinnya belum bisa Sekarang sudah bisa Dan menjadi kebanggaan Itulah sebuah prestasi Maka Apa Kebaikan-kebaikan apa yang sudah Ditaruhkan Itulah yang diterima Prestasi Wah Luar biasa ya Sahabat podcast Kita kasih tampan tangan ya Ustaz Andi Terima kasih ya Atas kehadirannya Di studio podcast Cerambi Kota Barat Nah Sahabat podcast Itu tadi Obrolan singkat Saya Dengan Ustaz Andi Arfianto Terkait Motivasi-motivasi Menulis beliau Kemudian Buku yang kita bedah Untuk kali ini Yaitu tentang Buku Berani Memulai Ya Saya sudah membaca Buku ini Jadi saya Di sini terdapat 35 judul buku Ya Berisi tentang Kisah-kisah Kehidupan dari Ustaz Andi Arfianto Dan Menariknya Ini ya Sahabat podcast Di Setiap Chapter Ada kutipan Yang kutipan ini Bisa menjadi Motivasi Untuk sahabat podcast Semuanya Contohnya Ini di Chapter 13 Di halaman 40 Menunggu adalah Mas Di sini ada Sebuah kutipan Banyak sekali Orang sukses Karena menunggu Dan Banyak sekali Orang Mensyukuri Nikmatnya Menunggu Di sini penulis Ingin menyampaikan Kepada kita Bahwa ternyata Ketika kita menunggu Itu ternyata Banyak sekali Manfaatnya Mungkin Bisa baca Al-Quran Ya Ustaz Ya Atau mungkin Seperti Ustaz Andi Taji Mungkin dengan cara Menulis Dan akhirnya Nanti bisalah Menjadi tulisan-tulisan Yang sangat Banyak Jadi Itu Mungkin Dari buku ini Buku Brownie Memulai Sahabat podcast Yang barangkali Ingin Mendapatkan buku ini Sahabat podcast Bisa Datang di Kooperasi SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Di Jalan Dr. Muar Di nomor 24 Atau Sahabat podcast Langsung bisa Komunikasi Dengan Ustaz Andi Sebagai penulisnya Untuk harganya Mungkin bisa disampaikan Ustaz Harga buku ini Biar sahabat podcast Juga tahu Harganya 30 kilo Murah-murah Tapi Bermanfaat Harganya 30 ribu ya Sahabat podcast Bercatat ya Harganya 30 ribu Baik Sahabat podcast Menarik sekali Podcast kita Untuk kali ini Bersama dengan Ustaz Andi Namun Bagaimanapun Tetap harus kita Akhiri Ya Dan Saya Selaku Moderator Barangkali disini Ya Mohon Pamit Dan juga Ustaz Andi Arfianto Sebagai narasumber Penulis dari buku Berani memulai Juga Mohon pamit Dari studio podcast Sampai ketemu lagi Di program Program Podcast Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya